Terima kasih telah menonton BUMDES dan BUMDESMA yang didukung oleh pemerintah Provinsi Lampung melakukan sosialisasi program percepatan implementasi Pertasop kepada BUMDES dan BUMDESMA. Sosialisasi ini mengangkat tema sinergi BUMN dan BUMDESA dalam kebangkitan ekonomi desa, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Pembentukan Pertasop dengan harapan memenuhi kebutuhan BBM masyarakat khususnya desa-desa di Pulau Sumatera. Direktur Utama Pertamina Retail, Iin Febrian, berharap dengan kegiatan ini mitra-mitra BUMDES dan BUMDESMA bisa menjadi mitra Pertasop Pertamina dan sekaligus meyakinkan bahwa tujuan pemerintah untuk membangun negeri dari desa dapat terwujud dengan baik. Baik, terima kasih. Kegiatan hari ini adalah kegiatan sosialisasi Pertamina bersama dengan Binas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan BUMDES dan BUMDESMA bersama. Kegiatan ini adalah bertujuan untuk mensosialisasikan Pertasop kepada BUMDES dan BUMDESMA. Apa esensi dari kegiatan ini? Kami sangat berharap bahwa mitra-mitra kami dari sisi BUMDES dan BUMDESMA dapat menjadi mitra Pertasop Pertamina. Dan ini sekaligus untuk meyakinkan bahwa tujuan dari pemerintah untuk membangun Indonesia, membangun negeri dari desa itu dapat terwujud dengan baik. Selain itu, Bupati Tulang Bawang Winarti mengatakan, dengan potensi yang ada di Tulang Bawang, Pertasop dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayahnya dan berharap Pertasop bisa lebih banyak hadir di Kabupaten Tulang Bawang. Untuk Pertasop sendiri di Kabupaten Tulang Bawang kan baru mengajukan dan ini sudah di asisi ada 4 titik atau 4 kampung. Sebenarnya Pertasop ini sangat diharapkan oleh masyarakat Tulang Bawang karena kan wilayah kondisi di Kabupaten Tulang Bawang itu dari satu kecamatan ke kecamatan yang lain itu cukup jauh. Dan potensi di Tulang Bawang baik perikanan, pertanian maupun udang yang kala itu terbesar di Asia Tenggara itu masih punya potensi yang cukup baik. Jadi hadirnya Pertasop di Kabupaten Tulang Bawang sangat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah kami. Jadi kami berharap Pertasop ini bisa lebih banyak lagi hadir di Kabupaten Tulang Bawang dengan support Pak Menteri, mudah-mudahan Kabupaten Tulang Bawang akan lebih bangkit. Dari Lampung, tim liputan TV Desa melaporkan. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!